Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi Usai terbukti melakukan pelanggaran berat Hakim Konstitusi Soeharto Yoh Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Melalui pemilihan secara musyawarah mufakat Dalam rapat pleno Hakim Yang tertutup pada Kamis 9 November lalu Adapun pemilihan Ketua MK ini dilakukan Untuk menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Serta Hakim Konstitusi Disilakan kembali ke tempat Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi Hadirin disilakan duduk kembali Para Hakim Konstitusi dan hadirin sekalian yang kami hormati Dengan penuh rasa syukur yang mendalam Kita telah menyaksikan bersama pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 Sebuangan yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Suwato Telah mengucapkan sumpah Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Maka dengan ini pula Pimpinan Sidang saya serahkan Kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028 Mohon yang mulia melanjutkan sidang ini Terima kasih Terima kasih Yang saya hormati dan saya muliakan Hadir yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang pagi hari ini diwakil oleh yang mulia Bapak Wakil Ketua Bidang Judisial Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Pembelian Umum Republik Indonesia Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Majulis Kerumatan Mahkamah Konstitusi Dan Bapak Ridwan Mansur Di tengah kita juga yang Beliau Jika tidak ada aral melintang akan Menjabat juga sebagai Hakim Konstitusi Kemudian Yang saya hormati Para pimpinan lembaga negara Dan yang saya muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Serta yang saya muliakan juga Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi Periode sebelumnya Jika ada yang hadir Hadirin Hadirat undangan yang Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang semuanya saya Sangat hormati Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji dan syukur Kadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas berkah dan rahmatnya Kita semua bisa hadir Pada pagi hari ini Dalam keadaan sehat Walafiat Atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkenankan saya mengucapkan Terima kasih Atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu sekalian Dalam acara pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 Pada pagi hari ini Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Pada tahun 2023 ini Mahkamah Konstitusi Genap berusia 20 tahun Dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi Telah memberikan banyak kontribusi Dalam penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia Khususnya dalam memberikan Pelindungan hak-hak kondisional warga negara Hingga hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutus Sebanyak 3.562 perkara Baik berupa perkara pengujian undang-undang Sangkita kewenangan lembaga negara Maupun persisian hasil pemilihan umum Kami sangat menyadari Semakin strategis Dan pentingnya lembaga peradilan ini Semakin besar pula tantangan Yang dihadapi Mahkamah Konstitusi Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Sebagaimana kita ketahui bersama Mahkamah Konstitusi Baru saja melewati Salah satu fase krisis kelembagaan Yang belum pernah terjadi sebelumnya Syukur Alhamdulillah Salah satu fase krisis tersebut Telah dapat kami lewati Dengan cara yang baik dan bermartabat Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi tentu Tidak dapat terus larut Meratapi peristiwa yang baru saja terjadi ini Kami pun memahami Bahwa ada ekspektasi dan harapan tinggi Yang dibebankan di Bunda saya Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Untuk mengembalikan dan meningkatkan Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Bersama dengan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Saldi Isra Esha Dan juga Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi lainnya Kami telah meneguhkan komitmen bersama Untuk saling bahu-membahu Dalam membangun kembali kepercayaan publik Dan marwah Mahkamah Konstitusi Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman Seperti termaktub dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Terlebih lagi kepercayaan publik dimaksud Sangat kami perlukan menjalang penanganan Sengketa persen hasil pemilihan umum tahun 2024 Sebagai langkah pembuktian awal dari kami Dan sesuai dengan tuntutan serta harapan masyarakat Mahkamah Konstitusi juga akan mempercepat Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara permanen Selain itu kami juga akan membuka ruang Bagi publik untuk turut memberikan masukan Saran dan kritik konstruktifnya Sebagai salah satu wujud partisipasi publik Yang kami yakini akan mendorong peningkatan performa Mahkamah Konstitusi dan penguatan iklim demokrasi Indonesia Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Telah memberikan jaminan konstisional Bagi Mahkamah Konstitusi Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka Sifat kemerdekaan lembaga peradilan ini Harus dipahami Sebagai bebas dari segala campur tangan pihak manapun Baik yang bersifat internal Maupun yang berasal dari kekuasaan Ekstra Judisial Oleh karena itu kami berharap kepada semua Agar bersama-sama menjaga kemandirian Mahkamah Konstitusi Termasuk untuk tidak memengaruhi dan menginterpensi independensi Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Sehingga penegakan keadilan konstitusional dapat terwujud Sesuai dengan harapan kita bersama Dengan penuh kerendahan hati Saya pun memohon kepada publik dan masyarakat luas Agar kembali memberikan dukungan terbaiknya kepada Mahkamah Konstitusi Sehingga kami dapat segera bangkit kembali Melangkah dan bekerja lebih cepat Sesuai dengan harapan para pencari keadilan Kami akan berupaya semaksimal mungkin Untuk memulihkan kepercayaan publik dimaksud Meskipun kami menyadari hal tersebut Tidak mudah dilakukan Seperti membalik telapak tangan Kepada para kolega saya Yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim Mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan Dan juga kebersamaan dalam bekerja Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama Khususnya upaya untuk meningkatkan kualitas putusan Sebagai mana telah menjadi Salah satu misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi Untuk itu saya akan memperkuat dukungan penanganan perkara konstitusi Sekaligus meningkatkan motivasi serta sense of belonging Dari para pegawai Mahkamah Konstitusi Agar tercipta suasana kerja yang semakin harmonis Terarah dan juga seimbang Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Demikian pidato yang dapat saya sampaikan Semoga dengan hadirnya Bapak dan Ibu semua hari ini Akan menjadi doa serta harapan baru Bagi Mahkamah Konstitusi Untuk kembali tegak berdiri Dalam mengawal konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi Agar terus hidup dan tumbuh subur Di tanah air tercinta kita Indonesia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa Selalu memberikan rahmat, kesehatan, kelapangan dada Dan pelindungannya bagi kita semua Terima kasih Wabila topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Agar sidang pelindung khusus ini membawa berkah Bagi kita semua Malaya kita berdoa Memohon bimbingan dan pelindungan Kepada Tuhan yang maha kuasa Kepada yang mulia hakim konstitusi Dr. Waidudin Adams S.A.M.A Dipersilahkan memimpin doa Hadirin yang kami hormati Agar acara yang kita selenggarakan ini Selalu mendapat limpahan rahmat Kasih dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Mari berkenan kita semua berdoa Dengan memanjakan puji syukur Kepada Allah Tuhan yang maha kuasa Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Dan saya memimpin dengan cara agama Islam A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan na'imin Hamdan syakirin Hamdayi wafi Ni'amahu wa yuka fi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambaghili jalali wajikal karim Wa'li azimi sultanik Allahumma salli wa salim ala sayyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma inna nas'alu kabirahmatikal lati Wasiat kullu syait Ya Allah Kami memohon kepadamu Dengan rahmatmu yang meliputi segala semesta Wabi kuatikal lati kuharta biha kulla syait Dengan kekuatanmu yang dengan segala sesuatunya Engkau taklukkan Wabi sultanikallazi ala kulla syait Dengan keagunganmu yang melampaui atau mengatasi segala sesuatu Ya Allah Puji syukur kami hanya kepadamu Pagi hari ini diselenggarakan sidang PENO khusus Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan agenda pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2003-2008 Yang telah berjalan dengan lancar, khidmat dan baik Ya Allah Ya Tuhan kami Tidak ada satupun yang dapat melarang Jika engkau menghendaki Dan tidak ada satupun yang dapat memberi Jika engkau tidak menghendaki Dan tidak ada yang dapat menolak Apa yang telah engkau takdirkan Serta tidak ada kekuatan Yang dapat memberi manfaat Kecuali atas kehendakmu Ya Allah Sejak saat ini Yang mulia Dr. Suhartoyo SHMH Menggeman amanah Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2023-2028 Ya Allah Tidak ada kemudahan Kecuali yang engkau jadikan mudah Engkau kuasa menjadikan kesulitan menjadi kemudahan Bila engkau kehendaki Oleh karena itu Ya Allah Mudahkanlah urusan kami Urusan bangsa dan negara kami Urusan dunia dan akhirat kami Khususnya urusan tugas Yang mulia Dr. Suhartoyo SHMH Dalam menjalankan amanah Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk menjaga marwah lembaga Dan mengembalikan serta memperkuat Kepercayaan publik kepada mahkamah Allahumma arinal haqqo haqqo Warzuknat tiba'ah Warinal batila batila Warzuknat tinabah Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami semua Sesuatu kebenaran ya hak Dengan jelas Dan berikanlah kekuatan bagi kami Untuk menegakkannya Dan tunjukkanlah kepada kami Sesuatu yang batil dengan jelas Dan limpahkan kekuatan kepada kami Untuk menghindarinya Allahumma hadina siratul mustaqim Siratul lazina an'amta alaihim Gha'il maghdubi alaihim Waladhalin Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Jalan orang-orang yang engkau telah beli Ridha dan kenikmatan Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai Dan bukan jalan orang-orang yang tenggelam Dalam kesesatan Sinarilah hati kami Dengan cahaya petunjukmu Bimbinglah kami Pikiran kami Dan langkah kami Di jalan yang engkau ridhoi Allahumma ya Allah Tanamkanlah dalam diri kami Kepekaan batin dalam merasa Kearifan Kewajaran Dalam bernalar dan berpikir Kecermatan dalam bertindak Serta kejujuran dalam memutus perkara Agar kami dapat menjaga amanah konstitusi Semakin meneguhkan supremasi konstitusi Terutama dalam menghadapi Dan menyelesaikan tugas Menangani perkara Penyelesaian perselisihan Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden Hasil pemilihan Anggota DPR DPD dan DPRD Serta hasil pemilihan kepala daerah Pada tahun 2024 Yang akan datang Ya Allah yang maha pengampun Dengan cipat Ampunlah dosa dan kesalahan kami Kesalahan kedua orang tua kami Kesalahan para pemimpin kami Perkenankan doa kami Ya Allah Ya Allah Jadikan Acara pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2023-2028 ini Sebagai acara pertemuan Silatur Rahim Yang engkau limpahi rahmatmu Dan jadikan Perpisahan Setelah acara ini Engkau pelihara kami Dari fitnah dan dosa Robana atina Fid dunia hasanah Wapil akhirati hasanah Waqina azabannar Wadkhinal jannata ma'al abror Ya aziz Ya ghofar Ya wahidu ya kuhar Ya manan ya sattar Ya rabbal alamin Da'wahum piha Subhanakallahum Wa tahayyatuhum piha Salam Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Waidudin Adams S.A.M.A. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Mengapulkan Doa kita Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Hadirin disilakan duduk kembali Hadirin tamu undangan yang kami hormati Seiring dengan selesainya lagu Kebangsaan Indonesia Raya Maka selesai pula sidang pleno khusus ini Terima kasih kepada segenap pimpinan lembaga negara Hadirin serta undangan Yang telah menghadiri sidang pleno khusus pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 ini Ucapan terima kasih juga kami sampaikan Kepada semua pihak Yang telah membantu Telaksananya Sidang pleno khusus ini Dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobil alamin Sidang pleno khusus pada siang hari ini Dinyatakan ditutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemberian ucapan selamat Kepada Ketua yang Kami ulangi Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Beserta Ibu Disilakan menempat di tempat Yang telah disediakan Untuk menerima ucapan selamat Untuk menerima ucapan selamat Terima kasih kerana menerima ucapan selamat Terima kasih kerana menerima ucapan selamat